Hai untuk Oke Terima kasih Selamat malam teman-teman Terima kasih telah bergabung Jadi malam ini kita bakal konferensi keempat Setelah beberapa konferensi kemarin Suara saya masuk ya jelas ya Kalau misalnya ada yang gak Yang ngomong ini yang agak Agak pernah jelas tolong dibantu ingetin ya Oke Selamat malam teman-teman Karena waktu sudah membuka pukul 7 Kemudian juga Kita Selamat malam Kayaknya Mas Tri dan Mas Diki sudah join ya mas Ya Saya sudah ada Oke Oke Berhubung Moderator dan Narasumber yang sudah join Mari kita Baik Baik Terima kasih sebelumnya teman-teman Selamat datang Selamat datang Dengan kes Dengan kes Jadi Teman-teman Kalau Di awal ini Mungkin sebelum Kita mulai Sebelum kita terlalu jauh Ada baiknya Sebelum saya perkenalkan Dan moderator Untuk malam ini Ada baiknya Kalau Kita Bareng-bareng Untuk Berdoa Dulu Agar Kelancaran Agar diberikan kelancaran Untuk Ancara kita malam ini Berdoa dengan Keyakinan Dan Berdoa dengan keyakinan Masing-masing Dipersilahkan Baik Baik teman-teman Terima kasih banyak sebelumnya Saya Ajar Rufnya Ramadhan Yang Walaupun ini Akan kurang lebih Nge-MC Kemudian Juga Mungkin Teman-teman Udah Sering Sering sedikit berisik Di grup Jadi Kami Member Itu Ada sekitar Kurang lebih 80 Jadi Sebelum Masuk ke materi Dan sebelum Saya Perkenalkan Moderator Dan Saya mohon izin Teman-teman sekalian Untuk Memperkenalkan ICCI Karena Kalau dilihat Dari Database Pendaftar kemarin Itu Cukup banyak Sebetulnya Yang Selain Teman-teman Member 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 ICCI Yang sudah Aktif Lebih awal Kayak Pak Pak Rony Ini Sudah 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 Perkenalkan sebelumnya ICCI Sebenarnya �hi man 谢谢 kommen 校 Yang kita tahu Adalah Kita bergabung di salah satu di WA, karena basic grupnya adalah satu dari Youtube-nya Pak Tris Setiono, beliau hadir malam ini dari Youtube-nya Pak Tris Setiono, namun setelah kita melakukan banyak diskusi di grup Start Pro itu ternyata peminatnya nggak cuman dari teman-teman yang pemenang Start Pro, yang teman-teman Structural Engineer. Jadi jadinya melebar, banyak sekali yang konsentrasinya juga dan disiplin pekerjaannya juga non-structural engineer. Dulu sempat di beberapa konferensi sebelumnya juga banyak yang share cerita kalau aktifnya di tambang gitu misalnya. Nah, hari ini besar harapan malam ini teman-teman nanti bersama narasumber dan moderator yang memang ekspertis di oil and gas industry. Karena malam ini case-nya kita yang akan kita bahas adalah IPC, Engineering Program of Construction Industry, tapi dengan case oil and gas. Jadi teman-teman, sebelumnya ICCI untuk yang teman-teman baru, mungkin teman-teman kamu udah sering lihat ini ya di conference-conference kamu. Jadi ICCI itu adalah Indonesian Community of Several Engineers. Jadi semua komunitas yang menjadi wadah para insenior sipil di seluruh Indonesia untuk belajar, berkarya, berbagi, guna memajukan insenior sipil internasional. Jadi gini teman-teman, basic background teman-teman kan memang rata-rata di sini adalah teknik sipil. Baik yang teman-teman itu masih di jenjang perkuliahan atau mungkin ada yang sudah graduate ya, ada yang sudah lulus. Jadi kami tidak membatasi itu, kami tidak membatasi teman-teman kalau menggunakan ICCI ini jadi wadah untuk berkarya, wadah untuk berrepsi kami sangat tertentu. Jadi misalnya teman-teman nanti di tengah jalan di grup ada ide apapun silahkan dituangkan, ada keresahan apapun silahkan dituangkan. Namun malam ini kita perlu, kita silaturahmi di sini itu untuk bahas satu topik yang cukup menarik, yang dari kemarin-kemarin itu banyak yang nyariin sebetulnya. Apalagi terlebih teman-teman yang masih bahas sesuatu first graduate di mana, di kampus atau di tempat kuliahnya itu, atau di tempat sekolahnya juga hampir jarang untuk membahas salah satu industri ini. Tetapi ternyata ini industri eksis yang teman-teman nanti bisa bekerja bareng di beberapa disiplin jam. Tidak cuma 10 disiplin saja. Jadi basicnya ICCI itu ada di community based teman-teman. Jadi teman-teman bisa berjumpa siapapun, sejauh tetap kontrak, kami persilahkan. Kami sebagai internal member ICCI tidak melarang sejauh tetap kontrak. Oke, saya isin untuk next slide. Next slide, jadi visi-visi dan misi ICCI adalah visi ICCI itu membina anggota ICCI yang sadar dan membakti dalam penerapan pengetahuan teknologi dan peralaktif di masyarakat. Jadi teman-teman, kurang lebih teman-teman karena basicnya adalah teknik sikil, teman-teman tetap punya kewajiban untuk mengokalimentasikan ilmu pengetahuan, terus kemudian apa ada teknologi dan tetap berperangkat di masyarakat sekalipun teman-teman aktif bekerja, sekalipun tetap teman-teman gitu. Warawiri kesana kemari ya, karena beberapa teman-teman itu aktif di proyek yang bisa jadi bukan dalam misi linia. Kemudian, izinkan saya untuk sampaikan misi ICCI. ICCI di sini misinya adalah membina ICCI itu menjadi tersapaian pribadi yang berpaktif pada masyarakat, mengembangkan potensi kreatif dan ilmiah secara berkelanjutan, kegiatan mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masa depan umat manusia. Yang keempat adalah terlibat aktif dalam upaya pengembangan masalah sosial di bidang teknisi. Jadi teman-teman, mungkin di luar sana banyak komitibase juga yang general. Namun, di sini itu ICCI fokusnya adalah untuk teman-teman di teknisi. Izinkan saya untuk, mungkin ini slide terakhir untuk pengenalan ICCI. Jadi, ICCI untuk internal timnya kami ada Pak Tri Setiono, teman-teman juga sering melihat beliau warah meri di klub, Mas Triadita Nugraha, kemudian Pak Iwali Islam Mungin, ada juga Pak Omar Perpatih, yang sering aktif juga ada Pak Joko, kemudian ada Pak Eri Zongi, kemudian ada saya, Agar, terus selalu ada Pak Lovan, Bunga Filyon, ada Pak Facul Amin, ada Pak Alvin Alhamda, ada Pak Muhammad Faisal, dan terakhir yang di internal kami ada di Pak Amat Soke. Jadi, teman-teman, terlepas dari ini, ini adalah internal tim kami, namun karena ini komoditibase, teman-teman dipersilakan untuk sharing ide apapun itu, ketika memang dibutuhkan. Oke, kami aktif di sosial media, teman-teman, jadi ICCI ini karena community-based, sebetulnya sudah ada awal social media yang memang sudah bergerak, selain di ICCI headquarter, ada, nih, teman-teman bisa lihat di Instagram, ada Sivilan Hub, itu kami bergerak di edukasi, kemudian di Youtube ada The Sivilars, menurut Pak Tri Setiono, lalu kemudian di Twitter ada Mas Triadhi Tanugdaha, aktif sekali, terus kemudian maksudnya yang sering dikira aku, lalu ada Facebook DTS Util, Dina Teknik Util, menurut Pak Iwal, dan DTS Up, yang di-develop bersama Pak. Jadi, mungkin untuk mempersingkat waktu, karena sudah 19.12, teman-teman mungkin, sudah ini ya, sudah ingin mulai nih, kayaknya, sudah pada beberapa masuk jati. Oke. Oke, teman-teman, sebelum saya memperkenalkan, sebelum saya memperkenalkan para sumber, ada satu hal yang, meskipun ini virtual, meskipun ini virtual, saya mohon izin untuk, mungkin enggak lama, satu menit, untuk, karena kita itu, sering, aktif di project, dan ini ya, teman-teman, apa namanya, aktif di project, dan, sangat dekat dengan safety, kami mohon izin untuk sekitar 40-50 detik, untuk safety moment dulu. Saya izin share screen dulu, untuk safety moment. , ya, yang kita lihat, jadi, mungkin, sudah sehingga, Terima kasih. Dan itu tadi yang berikut yang kami sampaikan adalah safety belt. Tapi banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk diri kita lebih safety. Jadi teman-teman jangan lupa baik melakukan kegiatan apapun, baik itu online ataupun offline, tetap stay safety. Oke, karena sudah 19.15 ya. Mas Triadita dan Mas Diki, Pak sudah siap? Oke, jadi teman-teman tahapan selanjutnya itu nanti akan dimoderatori oleh Mas Triadita. Selain teman-teman sudah tahu narasumbernya adalah Mas Diki Maulana, aktif sebagai senior struktur engineer di KBR. Kali ini kami kedatangan untuk moderator itu Mas Triadita, di mana beliau ini juga aktif berkarir di FPC Koil NGS. Jadi teman-teman silahkan dimanfaatkan waktunya. Malam ini kami sediakan tempat untuk teman-teman diskusi. Jadi nanti teman-teman kalau memang di sesi diskusi tanya-jawab tersebut butuh spotlight, nanti kami dan admin akan menyediakan spotlight tersebut untuk diskusi langsung. Boleh via chat, boleh via spotlight kalau memang ingin mau ngobrol langsung. Jadi apapun teman-teman diharapkan jangan sungkan-sungkan. Kalau misalnya ada kegiatan atau misalnya cuma sebatas, di sini kita semua sama teman-teman. Mau teman-teman sudah berkarir duluan ataupun yang belum mulai berkarir, ya langsungkan. Karena silahkan dimanfaatkan kesempatan kali ini. Dulu saya yang mencari kesempatan seperti ini untuk diskusi dengan expertise yang memang sudah terjun duluan itu sangat sulit. Sedangkan sekarang kami, ICCE, menghadirkan ini buat teman-teman silahkan dimanfaatkan, ya dimaksimalkan, dioptimalkan semaksimal mungkin. Mungkin dari saya cukup sekian bisa lanjut ke Mastri Adhita Nubriha ya, karena sudah 9.15 ini. Boleh lanjut ke Mastri ini? Oke, terima kasih ya, Gar. Ingat Mastri, silahkan boleh lanjut. Ini sudah ada 66 orang, belum masuk ke perkenalanan ke arah sumbarnya. Ini rata-rata? Press graduate atau ini? Coba itu kan ada recent ya, ada emoticon gitu. Coba, atau e-chat. Kira-kira di sini press graduate atau experience. Dan sudah pernah dengar belum sih soal IPC itu? Coba, angkat tangan yang tahu kalau soal IPC ini. Ini kalau dilihat-lihat juga ada senior sih ini, kayak Pak. Coba, ada yang tahu nggak 69 orang? Atau jatuh? Oh, ini ada Rukman. Ada yang kira-kira yang masih baru lulus gitu. Pernah dengar nggak sih IPC itu apa? Tuh, Mastri itu. Itu dia dari senior ya. Nggak, nggak, aku press graduate. Oke. Ini ada yang pernah. Ini ada Mas Lajuardi. Udah tahu singkatannya ya. Mungkin banyak juga yang belum tahu ya. Jadi, Bapak belum berani jawab ya. Oke. Sebelumnya, kenapa, nama saya Triadita Nubraha. Saya sebagai moderator di sini. Dengan arah sumber nanti ada Pak Diki Maulana. Kemudian saya cerahkan ini Pak Diki Maulana ini salah satu praktisi di dunia online guest. Dan sekarang bekerja di bawah KBR ya. KBR. Nah, ini saya persilakan untuk Pak Diki Maulana untuk perkenalan juga. Oke. Sebelumnya, terima kasih Mas Rik. Terima kasih juga buat tim ICCI ya. Yang sudah menginisiasi acara sharing session ini. Saya anggap ini sebagai sharing session. Jadi, saya harapkan setelah sedikit saya sharing informasi tentang apa itu IPC dan kenapa online guest. Dari teman-teman semua. Terutama teman-teman fresh graduate. Atau teman-teman yang baru mulai karir. Semoga setelah pemaparan ini ada pertanyaan atau ada inisiasi. Oh gitu ya ternyata. Saya harapkan seperti itu dan juga masukan dari teman-teman yang sekarang sudah berkecimpung di IPC bisa saling sharing session juga di akhir acara nanti. Oke, sebelumnya mungkin saya sambil share screen kali ya. Sambil saya share screen. Sebentar. Oh, sorry. Oke. Sudah terlihat? Terlihat, masih terlihat. Oke. 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 Oke, yang pertama, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Maulana. Saya lulus dari Universitas Diponegoro. Tahun 2012 sampai dengan sekarang, saya kurang lebih 10-11 tahun experience sebagai civil structure engineer di bidang energi, terutama di bidang power plant, kemudian sempat renewable. Renoublenya adalah geothermal. Kemudian saya pernah ada sedikit petrochemical, dan beberapa oil and gas project untuk software yang biasa dipakai. Saya selama kurang lebih 10-11 tahun ini berupa software StartPro, dan kemudian StartPro untuk beberapa project onshore, dan kemudian Saks untuk beberapa project offshore. Kemudian saya, mungkin kalau di PC, kita lebih banyak bekerja di steel structure, kemudian ada beberapa pondasi, pondasi konkret, nanti lebih detailnya kita akan bahas satu-satu di slide yang sambil berjalan saja. Kita akan membahas satu-satu, kemudian dari beberapa project experience. Saya akan mulai dari side fresh graduate, dari tahun 2012 sampai 2017. Saya masuk di KBR Jakarta. KBR itu Kellogg Brown & Root. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar atau belum dengar, nanti kita coba bahas beberapa company yang mungkin itu insight baru bagi teman-teman. Ini ada beberapa project, saya beberapa project di Australia, kemudian ada beberapa project juga ada di British Columbia, Kanada. Kemudian lama, sempat lama project ada di Azerbaijan, di daerah Baku, kalau Azerbaijan itu sekitar Rusia lah, kurang lebih deket-deket Rusia ya. Kemudian ada project yang terjauh, yaitu di North Sea, di Denmark, di lautan Denmark. Sampai 5 tahun saya di KBR, kemudian KBR memutuskan untuk shut down close office di Indonesia. Akhirnya semua orang pindah, keluar. Akhirnya saya meneruskan di Rekasi Engineering. Rekasi Engineering ada beberapa project, saya terlibat di beberapa project power plant di Indonesia. Kemudian setelah 2018-2022, multiple project di Indonesia, power plant, geothermal, atau petrochemical. Dan project yang sekarang yang saya ikuti adalah... Eh, maaf. Eh, kenapa di atas ya? Oke, project yang sekarang saya ikuti berada di Western Australia, offshore topside. Oke, sebelum kita lanjut, sebelum kita lanjut, saya mau sedikit bahas tentang teknik sipil ya. Sementara, kalau boleh tahu, ini mostly mayoritas dari teknik sipil, betul ya? Maksudnya, partisipan yang ikut hari ini. Kalau memang dari teknik sipil, jadi saya mau sedikit flashback saat saya kuliah. Saat saya kuliah, rasanya cukup minim informasi ya. Saya minim banget informasi tentang tambang, tentang petrochemical, tentang, apalagi tentang LNG, saya nggak pernah kepikiran bagi teknik sipil waktu jaman saya. Jaman saya 2011-2012 mendekati kelulusan. Saya tidak pernah terbayangkan, karena kayaknya kalau tambang, pasti anak tambang yang masuk sana. Terus, sipil paling kita hanya diinfokan oleh beberapa dosen kita, waktu itu saya, keputusan kasus saya, building, menjadi konsultan building, infrastructure, atau kontraktor. Saya minim sekali buat mendapatkan, selain ini saya jadi apa ya? Kecuali, jadi kita bisa juga masuk ke banding setir, ke industri lain, industri finance contohnya. Bisa juga kita kesana. Cuma, saya dulu ingin industri yang memang sesuai dengan kuliah saya. Nah, salah satunya, dikasih tahu sama dosen itu, konsultan building, atau kontraktor. Nah, dari kedua pilihan itu, atau paling tinggi PU, kementerian PUPR. Itu informasi paling, serata paling tinggi, yang biasanya dosen-dosen di kampus saya dulu, selalu memberitahu tentang masa depan kita harus kemana. Nah, dari situ saya berpikir sepertinya, kayak terlalu sempit kalau hanya konsultan building, kemudian kontraktor, dan PU. Apakah bisa ke depan, apakah kita bisa buat loncat ke industri yang lain, contohnya WLN Gas? Saya cari info. Contohnya mungkin, dulu minim sekali saya dapat informasi, dan salah satu sumbernya, waktu itu, mungkin saya bilang, enggak semua orang tahu ya, Kaskus. Mungkin ada yang pernah dengar, enggak ya, Kaskus. Karena mungkin ini cuma generasi milenial ke bawah yang tahu. Kaskus. Jadi di Kaskus itu, kebetulan ada sebuah forum. Forum Migas, ya Milis Migas, atau Forum Migas, saya lupa dulu. Nah, saya berhasil cuma baca-baca dari situ, akhirnya saya tahu, oh, beberapa company ternyata membutuhkan teknik sipil, dan itu bisa di industri yang saya enggak tahu sebelumnya, contohnya industri tambang. Ternyata bisa, kita teknik sipil masuk ke sana. Terus ada industri, oil and gas ternyata juga bisa kita masuk ke sana. Apakah bagian engineering di kantor, atau construction di site, ternyata bisa. Bahkan informasi yang saya dapat juga, ternyata sipil itu bisa berkembang di onshore darat, atau offshore laut. Itu juga saya baru tahu dari, yang namanya dulu Kaskus ya. Mungkin kalau sekarang, mungkin itu sudah tidak terlalu populer mungkin. Itu mungkin kami-kami yang generasi milenial kalian tahu. Kurang lebih itu sih. Sedikit flashback dari saya. Kemudian sebelum kita lanjut, apa itu IPC? Saya coba tarik sedikit, mundur beberapa, satu step sebelum IPC ya. Teman-teman, masih kelihatan kan sharing screen saya? Rasanya bisa ya? Kurang itu mas, kurang ini mas kayaknya. Enggak, kurang gedik. Full screen mas, kurang full screen. Iya, bisa full screen gak ya mas? Eh, kalau full screen saya jarang pakai ini. Sebentar ya. Ini gimana sih? Reading pan-nya mati tadi. Terima kasih. Reading pan-nya mati ya. Ini kan mau aku ada noise. Sorry. Gila aja gak apa-apa. Nah, oke. Nah, udah full screen ya? Sudah. Oke. Saya coba tarik satu step sebelum yang namanya IPC ya. Biasanya sebelum IPC dimulai itu ada beberapa step. Contohnya di sini ada kurang lebih tiga step yang saya tahu. Ada step assessment. Assessment itu ada feasibility study. Jadi, uji kelayakan. Uji kelayakan biasanya dilakukan oleh company. Oleh klien. Kemudian setelah uji kelayakan, ditemukan dari uji kelayakan itu biasanya ada dua atau tiga option. Dua, tiga option itu dipilih nantinya untuk dilebih detailkan di fase konsep study. Di konsep study ini diharapkan dari dua, tiga option itu menjadi satu option, mengkerucut menjadi satu option, menjadi namanya feed. Feed itu front and engineering design. Jadi, dengan data-data yang terbatas, dengan data-data yang ada saat itu, diharapkan bisa mengeluarkan MTO. MTO itu material take-off berupa cost dan bill of quantity, mungkin bill of material, material take-off atau quantity surveyor mungkin ya. Lebih paham nanti volume. Biasanya. Bisa menggunakan volume. Yang volume itu nantinya akan ditenderkan untuk proses IPC. Jadi, yang akan kita bahas di depan adalah IPC ini. Tapi nanti mungkin teman-teman saat ada sebuah lowongan misalnya. Ada lowongan yang kami meminta experience 5 sampai 10 tahun berpengalaman di feed atau berpengalaman di detail design. Nah, inilah yang dimaksud oleh requirement itu feed. Feed itu ada satu step sebelum detail design atau kita menyebut nanti IPC. Kurang lebih seperti itu. Dan kita lanjut. Nah, ini sebenarnya apa sih IPC itu? IPC itu secara terminologi, ini mungkin terminologi bahasa dimanapun kamus-kamus rasanya seperti ini ya. Terminologi, jadi semua resiko baik design dan construction semua diserahkan klien oleh kontraktor. Jadi, kontraktor akan mendesain, membeli barang, hingga sampai construction, memasang. Detailnya seperti ini. I itu engineering. Engineering itu biasanya dilakukan di kantor. Jadi, kita di kantor sebelum barang itu dibeli, sebelum barang itu dipasang harus didesain sedemikian rupa. Jadi, output setelah barang itu didesain. Mungkin kalau teman-teman steel structure itu, kalau sipil itu steel structure-nya kita desain dulu. Konkretnya kita desain dulu. Panjangnya kita desain dulu. Kebutuhannya berapa. Kemudian nanti ada namanya tahap dalam sebuah gambar drawing itu approved for construction. Barang itu biasanya dibeli. Kuantiti-kuantiti yang kita butuhkan, yang kita hasilkan selama desain. Kemudian tim procurement beli. Jadi, barang-barang itu disiapkan untuk nantinya diberikan ke tim construction. Tim construction yang menginstall di lapangan, yang memasang di lapangan semuanya. Bukan berarti tim engineering dan tim construction itu selalu berbeda. Mungkin kebanyakan berbeda. Tapi bisa juga teman-teman yang desain di kantor. Kemudian akhirnya disain, ditugaskan ke lapangan untuk memasang apa yang teman-teman sudah desain. Nah, itu salah satu kelebihan dari EPC adalah kita mungkin akan dapat skop pekerjaan yang apa yang teman-teman lakukan di kantor, di dalam software, di atas kertas, itu benar-benar teman-teman yang harus memasang sendiri di lapangan, bisa kepasang atau tidak. Nah, itu skop dari awal sampai akhir. Dan ada satu lagi, namanya installation. Installation ini mungkin lebih banyak istilah yang lebih banyak digunakan untuk offshore. Jadi, nanti saat di offshore itu ada yang namanya installation pemasangan. Nanti kita akan coba bahas satu-satu di slide-slide berikutnya. Nah, ini kalau teman-teman mau tahu, emang teknik sipil bisa ya? Ngapain aja selain kita desain infrastruktur atau desain atau konstruksi. Nah, ini kita punya beberapa cabang subjurusan untuk teknik sipil. Terutama bachelor S1. Contohnya di sini, untuk geotek biasanya ada survei. Sebelum lapangan itu dilakukan konstruksi, pasti ada survei. Survei itu meliputi mungkin survei CPT, survei SPT, kemudian survei chemical test untuk tanahnya itu sendiri. Jadi, dari survei-survei itu menghasilkan data-data yang nantinya digunakan oleh tim-tim engineering untuk mendesain bangunan mereka nantinya seperti apa. Itu dari tim geotek. Kita butuh orang geotek di situ. Kemudian teman-teman yang ngambil transportasi. Transportasi di sini, transportasi yang mendesain rigid pavement atau flexible pavement. bukan sistem transportasi, tapi mungkin transportasi yang berhubungan dengan infrastruktur, infrastruktural design. Jadi, kita tahu kan di plan itu pasti ada jalannya. Kalau nggak ada jalan, mobilitas dari barang-barang bawah angkutan berat pasti sulit. Pasti akan ada yang namanya perencanaan jalan, baik rigid atau flexible. Itu tergantung dari client specification. Kemudian tim struktur, jelas tim struktur. Di sini nanti kita yang mendesain struktur baja, struktur beton, foundation, itu nanti kita akan coba bahas satu-satu. Kemudian dari teman-teman yang belajar hidrologi, itu juga drenase, kan nggak mungkin. Strukturnya bagus, jalannya bagus, ternyata tergenang air, banjir. Ya nggak bisa juga, nggak bisa jalan. Si plan malah terganggu. Produksi saat produksi petrokemikal, produksi OLN, gas akan terganggu karena banjir. Kemudian dari teman-teman yang sekarang ngambil sub-jurusan manajemen konstruksi, ya tentunya proyek kontrol, itu bisa kan. Dari mana memonitoring quality dan schedule based on budget. Kemudian dari kontrak review juga itu sangat berpengaruh besar karena kita hanya mengerjakan apa yang ada di kontrak. Selebihnya itu bisa berupa change order atau variation order. Kurang lebih seperti itu dari aplikasi of civil engineering di EPC Project. Kemudian, nah ini yang sedikit menarik sebenarnya untuk industri EPC, tadi juga sudah jelaskan sama Mas Azhar ya. Di awal itu kalau civil itu bisa ke EPC dan EPC itu tidak hanya oil and gas. Bisa juga power plant, power plant-nya berupa thermal power plant yang pembangkit listrik mesin gas, pembangkit listrik batu bara, atau sampai geothermal. Dan bahkan pertambangan juga ada industri EPC-nya juga. Dan kenapa sih oil and gas gitu? Dan kenapa oil and gas? Kita coba bahas satu-satu. Dalam industri oil and gas itu ada namanya multicultural work environment. Jadi biasanya jika proyek emang terlampau besar, itu tidak hanya satu ofis, satu kantor yang mengerjakan. Contohnya di pengalaman saya saat ada namanya proyek Gorgon LNG, itu kurang lebih tahun 2008 sampai 2012 proyeknya. Sampai 2013 kurang lebih. Itu lokasi di Australia. Ofis yang bekerja itu banyak sekali. Bahkan harus sampai regional. Mungkin multiple ofis dari Indonesia. Dulu di kantor saya dari Indonesia, kemudian dari Singapura, dari London, dan dari Amerika. Itu mengerjakan pekerjaan yang sama. Jadi tidak cukup satu ofis mengerjakan satu proyek. Butuh proyek, butuh kantor-kantor yang lain. Dan belum lagi saat di proyek itu, kita ada namanya joint venture. Kita join dengan beberapa company lain. Dan company lain pun harus mengikut sertakan kantor-kantornya yang lain di negara yang lain, di negara yang berbeda. Itu yang disebut multicultural work. Jadi orang dari setiap negara, suku bangsa bisa bekerja di proyek yang sama dalam satu waktu. Itu bisa sekali. Kemudian dari segi kompleksitas proyek, karena kita kompleks sekali, kita mengikut sertakan departemen-departemen lain, departemen mekanikal, elektrikal, surface facility bahkan, surface facilities adalah orang-orang yang dia mau ngebor, drilling team, kemudian orang-orang yang punya sumur, well team, itu juga kita harus mengamudir apa permintaan mereka. Kemudian juga, nah untuk possibilities for overseas, ya ini terbuka sangat lebar, karena saya sudah jelaskan tadi, dari multicultural work environment, itu mungkin ada saatnya kita akan ditugaskan ke kantor lain, karena di kantor sana kekurangan orang. Atau sulitnya nyari orang lokal di sebuah negara sana, akhirnya orang dari Indonesia ditugaskan ke sana untuk bantu di sana. Nah, itu banyak sekali teman-teman kita juga, mungkin teman-teman saya juga banyak juga yang saat ini kerja di negara-negara yang mungkin banyaknya di Middle East ya. Sekarang kebutuhan lagi banyak proyek di Middle East, banyak sekali kebutuhan engineer di sana. Kemudian yang terakhir adalah high risk, high return. Mungkin ini semacam investasi ya. Jadi maksudnya high risk, high return adalah kalau orang ke site, oil and gas itu tidak mungkin dibuat di tengah kota. Pasti remote area, remote area pasti ada allowance. Allowance itu pasti cukup besar, karena kebahagiaan Anda disita di proyek itu. Itulah pengganti kebahagiaan digandikan dengan uang. Untuk yang construction. Tapi untuk engineering, ini sedikit ada high risk, high return juga. Sedikit saya sampaikan. Di industri oil and gas itu sangat tergantung dengan yang namanya fluktuatif harga minyak. Jadi saat harga minyak naik, ya proyek akan banyak. Tapi saat harga minyak turun, klien tidak akan mau mengambil yang namanya risiko. Bahkan akan meng-hold semua proyek. Dengan tidak ada proyek, tidak ada pekerjaan, ya berarti akan terjadi namanya sedikit pemangkasan bagi karyawan-karyawan yang terdampak. Dan itu dirasakan dari 2014, seingat saya 2015 atau 2014 sampai 2017. Itu banyak perusahaan migas yang akhirnya memberi karyawan. Nah dari situlah ada yang muncul yang namanya high risk, high return. Kita harus dapat high return-nya dulu. Kalau resiko, enggak apa-apa lah. Yang penting high return, kurang lebih seperti itu ya. Terus, Nah ini saya ingin mengenalkan beberapa tipe-tipe company ya di industri oil and gas itu. Mungkin ya teman-teman kalau melihat logo ini, mungkin teman-teman bisa udah apply aja dulu. Masukin aja loongannya ke perusahaan-perusahaan yang logonya seperti ini. Nah ini kalau dari tipe oil company atau klien, mungkin teman-teman udah cukup familiar ya dengan beberapa logo ini. Mungkin Pertamina udah pasti familiar. Kemudian BP, Shell. BP, Shell ini juga kan banyak pom bensinnya ya. Jadi mungkin cukup familiar. BP adalah salah satu oil company basisnya di UK. Kemudian Shell adalah Royal Dutch Shell, ini Belanda. Petronas, perusahaan minyak negara tetangga, Malaysia. Exxon Mobil itu di Amerika. Dan kebetulan Exxon Mobil ini ada proyek, salah satu proyek besarnya ada di Cepu. Di Indonesia udah ada di Cepu. Kemudian ada yang namanya Oil Service Company. Oil Service Company salah satunya, salah tiganya adalah ini. Kisanya masih banyak. Ada Baker Hughes, ada Slumber Sea, ada Halliburton. Halliburton, kalau teman-teman pernah nanti saat ke Job Fair ya. Ini kalau ke Job Fair biasanya terutama Job Fair di salah satu mungkin Job Fair yang pernah saya ikuti adalah Job Fair UGM, SSC UGM mungkin yang dulu ya. Sekitar tahun 2012. Dan Job Fair ITB di Bandung. Itu selalu antrian paling panjang adalah kedua ini. Slumber Sea dan Halliburton. Mungkin kalau teman-teman tahu Indonesian Idol ya inilah Indonesian Idol yang teman-teman bisa ikuti. Karena dari ratusan pelamar paling yang diterima tiga orang. Lima orang. Tapi tidak menutup kemungkinan salah satunya teman-teman juga kan. Jadi ini terbuka untuk umum. Semua orang bisa ikut. Inilah salah satu Indonesian Idol yang teman-teman bisa ikutin sih. Terus untuk IPC Company. Gak jilang ke dolar. Seperti dari list. Nah itu. Kenapa antriannya panjang sekali gitu. Pasti ada sesuatu yang sangat menarik di dalam situ. Nah kebetulan memang di Slumber Sea itu kalau nanti teman-teman ikut. Bahkan teman-teman bisa ikutin namanya dulu apa ya? Pengenalan Slumber Sea-nya itulah. Jadi HR-nya itu memaparkan apa itu Slumber Sea dan berapa gaji yang teman-teman bisa terima di situ. Dan itu memang saat masuk Slumber Sea itu kod dulu yang saya ikuti adalah kita itu sebagai global employee. Jadi bisa ditempatkan di mana saja memang. Dan daily rate-nya sudah dihitung dolar waktu itu. 2012 saya ikut presentasi dari mereka. Itu makanya alasan kenapa Slumber Sea dan Harry Burton selalu ramai pengunjung dan ramai aplikant. Ramai sekali. Kurang lebih itu. Sipil pun bisa. Karena ada beberapa teman saya teknik sipil bisa masuk ke situ. Info sebagai teman-teman. Kemudian untuk EPC Company. Nah ini EPC Company yang mungkin akan kita target targetkan buat teman-teman. Semoga menjadi insight baru. Kita bisa masuk ke EPC Company. Oke. Kita next slide. Nah ini EPC Company yang sekarang di Indonesia. Kurang lebihnya seperti ini. Nah ini ada beberapa lokal EPC Company untuk fokus di onshore. Onshore itu mungkin kegiatan kegiatan produksinya itu ada di darat. Kegiatan mostly kegiatannya akan dilakukan di darat. Salah satunya rekin, rekesa industri. Mungkin teman-teman sudah familiar ya. Ini salah satu saya nggak tahu salah satu atau satu-satunya ya. Satu-satunya milik Indonesia. industri BUMN Iya milik industri BUMN industri BUMN salah satu. Satu-satunya atau mungkin salah satunya ya. Ada satu lagi mungkin Sena anaknya dulu anaknya gas ya. PGN cuma saya nggak tahu pastinya. Kalau sekarang ini ya anaknya PGN ya. Kalau ini rekin rekesa industri ini kantornya ada di Jakarta dan hampir banyak kayaknya mayoritas pabrik pupuk pasti rekesa industri yang buat nah ini kemudian ini ada satu lagi Tripatra Tripatra juga kantornya kantor pusatnya ada di Jakarta proyek terakhir yang saya tahu maksudnya proyek yang saya tahu itu ada Bipi Tangguh terakhir tuh Bipi Tangguh yang di Teluk Bintuni ya di Papua Tripatra ini ikut di sana kemudian ada IKPT IKPT juga kantornya ada di Jakarta nah ini kemudian ada local IPC company offshore Tripatra juga bermain di offshore kemudian ada Meindo ada Timas ada Gunanusa ya betul-betul ada Jankrik juga di situ nah ini beberapa local IPC company IPC Indonesia kemudian IPC asing beberapa IPC asing yang berkantor di Jakarta berkantor di Indonesia juga ada salah satunya KBR mungkin KBR sekarang sudah lagi hibernate kali ya mati suri kalau bisa dibilang kemudian ada JGC Jepang kebetulan Mastery ini bekerja di situ ini salah satu tersekarang JGC ini kantor pusatnya di Yokohama ya Yokohama Jepang ya Yokohama Jepang ya Yokohama Jepang tapi cabangnya banyak lah di Filipin sama di Alkobar Middle East Singapura juga ada Vietnam baru dia mau establish sangat banyak nah jadi teman-teman kalau misalnya menemukan logo-logo ini udah apply aja dulu apply dulu karena nanti biasanya di beberapa perusahaan-perusahaan ini akan ada yang namanya penugasan penugasannya biasanya bisa keluar bisa ke kantor di cabang yang lain gitu ya karena di sana kekurangan orang akhirnya kita dikirim ke sana untuk bantu di sana ini yang biasanya di onshore kemudian ada beberapa yang di offshore 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 juga ini ada Saipem Saipem kantor ada di Jakarta kemudian Saipem juga fabrikasinya ada di apa namanya di Riau itu Karimun Yard iya Karimun Yard kemudian ada Wasco di Batam McDermott juga ada di Batam Worley Worley juga kantor ada di sini kurang lebih inilah perusahaan-perusahaan IPC company yang mungkin bisa teman-teman tuju ya jadi coba kalau menemukan logo ini vakensi maksudnya ada posisi kosong di perusahaan-perusahaan ini coba aja apply ke sana karena dulu saya minim banget perusahaan apa aja sih yang saya tahu waktu saya kuliah itu saya hanya tahu jujur ya saya hanya tahu karya-karya saya dulu mungkin teman-teman teknik sipil umum ya kalau keperusahaan teknik sipil itu tahunya karya-karya pasti kan iya pasti tahunya karya-karya karena saya pengalaman saya waktu kuliah seperti itu karya-karya kemudian kemudian PUPR pasti dong PNS kementerian kemudian untuk beberapa konsultan building dan infrastruktur lainnya kurang lebih itu yang saya tahu nah makanya emang bisa ya kita masuk di oil and gas industri ya kenapa enggak oil and gas industri itu kan enggak selamanya hanya drilling enggak selamanya hanya produksi enggak selamanya hanya survei seismik enggak kita juga bisa berkontribusi di dalam situ nah ini untuk beberapa contohnya ngapain aja sih emang anak-anak teknik sipil lulusan teknik sipil di industri ini nah contohnya kalau di onshore kalau di onshore ada yang di bangunan darat saya akan bilang ini bangunan darat kita bisa mendesain tanki tanki butuh fondasi kan fondasi siapa yang mungkin kalau bukan anak teknik sipil ini tanki kurang lebih seperti ini tankinya bisa dipancang ataupun tidak itu tergantung nanti informasi dari teman-teman geotek kemudian selain fondasi tanki kita juga ada fondasi equipment equipment disini kebetulan adalah vertical vessel vertical vessel ini berupa equipment cuma vertical dan equipment ini bukan skop teman-teman sipil tenang aja jadi kita mendesain fondasinya berdasarkan kebutuhan dari teman-teman mechanical jadi mechanical yang bikin ini semua kemudian mechanical memberikan kita berat beratnya berapa kemudian kadang-kadang COG itu center of gravity titik titik grafiti titik beratnya ada di mana mereka akan menginfokan itu kemudian kebutuhan-kebutuhan detailnya seperti angkur baut angker bolt kemudian plat-plat untuk menempel fondasi itu nanti kita diinfokan oleh teman-teman mechanical jadi kita hanya buat fondasi di bawahnya aja itu lanjut lagi untuk onshore facilities nah ini kita coba dari bawah dari piling dari fondasi kemudian ini struktur atasnya kita desain apa sih karena kalau yang sipil tahu sipil biasanya lakukan atau tugas-tugas yang teman-teman lakukan biasanya gedung bertingkat karena dulu saya tugas besar saya selalu gedung bertingkat gedung bertingkat mungkin di sini gedung bertingkat itu dari beton biasanya dari beton yang dulu kalau saya sewaktu kuliah melaksanakan tugas itu cuma di sini saya ada insight lain yaitu adalah pipe-prek mungkin kalau teman-teman juga teknik sipil saya dulu tidak familiar dengan namanya pipe-prek apa itu pipe-prek ternyata pipe-prek itu adalah mungkin strukturnya seperti ini isinya banyak pipa pipa-pipa ini fungsinya buat apa dia mengalirkan hidrokarbon dari sumur bisa dialirkan ke dalam equipment-equipen atau bahkan dialirkan melintasi melintasi jalan melintasi equipment-equipen lain jadi dialirkan di atas permukaan tanah jauh di atas tanah nah ini salah satunya adalah desain pipe-prek yang bisa panjangnya mungkin beratus-ratus meter nanti ya nah jadi kalau dimodelkan di dalam software itu mungkin pipe-preknya sepanjang ini nanti kita pun akan memodelkan fondasinya menghitung fondasinya kebutuhan fondasi di setiap titik di setiap titik kolom itu kita butuh panjang berapa fondasi sebesar apa tetap teman-teman dari sipil yang yang harus menghitung itu kita hanya dapat input dari teman-teman piping terkait berat pipa kemudian teman-teman mekanikal terkait berat equipment yang ada di pipe-prek ini atau teman-teman electrical mungkin kabel juga biasanya ada di sini-sini itu yang biasanya kita harus akomodir kebutuhan mereka nah ini kalau onsor lainnya ya ini struktur-struktur sederhana akses platform itu biasanya tempat orang jalan aja cuma cukup buat orang jalan untuk mengakses ada 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 instrumentasi atau ada apa ini struktur-struktur kecil aja nah ini analisanya apa aja sih dari teman-teman kan mau tahu juga analisanya analisanya paling hanya kita mengecek terhadap angin ya pasti kan angin kemudian gempa kemudian saat kondisi operating itu saat kondisi berjalan dimana ada hidrokarbon yang dialirkan di dalam pipa kemudian ada equipment yang bekerja ada getaran yang dihasilkan dari equipment impactnya ke dalam struktur apa itu nanti teman-teman biasanya akan mempelajari itu sambil sambil masuk di dalam project ya biasanya karena belajar paling efektif adalah belajar dalam project belajar saat dikejar-kejar harus cepat-cepat submit itu paling efektif ya SKS juga itu sangat efektif ya mungkin kalau teman-teman SKS ya kemudian selain on-shore facility juga kita teknik sipil bisa banget untuk terjun ke bidang offshore pengeboran tengah laut mungkin ya kalau kita menyebutnya offshore facilities mungkin kalau teman-teman kelautan itu udah familiar dengan offshore facilities cuma kalau teman-teman teknik sipil laut terjauh adalah sebatas brickwater kalau dulu saya tahu bangunan laut itu jetty brickwater sudah tidak pernah tahu ternyata ada bangunan yang bisa dibangun di tengah laut kurang lebih seperti itu ini ada struktur analisis dan ada beberapa jenis fasilitas tengah laut yang kita sipil struktur itu bisa masuk ke dalam sana contohnya mungkin nanti setelah slide ini saya akan contohkan ada namanya fixed platform dan kemudian ada yang flutter flutter ini yang di atas di berupa kapal berupa kapal yang cukup besar besar lebih mungkin kalau teman-teman kapal tanker kapal tanker itu mengangkut minyak kalau ini dia sebagai storage pertama jadi dia ngebor dari bawah tanah dibor disimpan di dalam kapal ini sendiri nah jadi nah ini kurang lebih bagian dari offshore facilities yang mungkin kita kita juga bisa sifil struktur bisa mendesain ini mungkin teman-teman kelautan disini udah familiar dengan 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 barang ini kalau sifil kita tidak pernah melihat barang sejauh ini nah ini mungkin ada beberapa ini namanya jaket jaket itu supportnya jaket itu yang tercelup air sampai kedalaman mungkin bisa 100 meter juga ada yang sampai 160 meter kemudian di bawahnya dipancang ini namanya jaket sebagai support kemudian yang atas ini namanya topside topside ini disini ada helideck tempat helikopter untuk mobilisasi dari pegawai mobilisasi dari logistik itu juga di disa kemudian living quarter tempat tinggal tempat tinggal kemudian disini ada crane crane juga langsung attach ke structure nempel ke structure dan ini adalah deck-deck kita bisa lihat disini ada beberapa layer dan ini pun baja ini kita pelajari di kampus jadi sebenarnya kita bisa masuk ke dalam industri offshore facilities ini kita bisa kemudian ini juga contohnya pemodelannya kurang lebih seperti ini ini adalah sebuah modul modul di tengah laut ini kebetulan saya topside-nya aja yang ini sudah dengan flare boom flare itu pembakaran hidrokarbon yang mungkin teman-teman bisa lihat di apa namanya di kilang-kilang itu pasti ada yang api menyala-nyala yaitu flare boom structure nah ini kemudian kita lanjut ke fasilitas yang selanjutnya itu adalah yang tadi saya sebutkan ini adalah struktur yang berupa kapal nah biasanya teman-teman dari naval arsitek atau teknik perkapalan biasanya mendesain bagian hal mendesain bagian lambung kalau ini lambung kapal lambung kapal ini yang mendesain biasanya teman-teman dari naval arsitek kemudian teman-teman sipil atau teman-teman kelautan itu biasanya di bagian yang namanya topside topside itu topside itu seperti apa ini ibaratnya kita punya refinery ngambang di tengah laut jadi berupa berupa kilang minyak refinery itu ada di tengah laut jadi semua kebutuhan yang di darat dibawa ke tengah laut di atas sebuah lambung kapal bahasa gampangnya mungkin seperti itu kemudian inilah yang namanya kita menyebutkan ini FPSO floating production storage and offloading jadi dia bisa berupa storage juga dan dia biasanya hasil yang sudah disimpan dia nanti dikirim melalui pipa bawah laut ke onshore atau dari pipa bawah laut ke kapal nanti ada yang membawa carrier ada ship carrier untuk membawa itu ke darat jadi kalau nah ini beberapa fasilitasnya dari mulai pembangkit listriknya pun ada sendiri kemudian ini ada pembangkit listrik power generation jadi pembangkit listriknya kita bangun sendiri kemudian ada flare tower disini pembakaran hidrokarbonnya juga ada kemudian banyak lagi fasilitas-fasilitas lainnya ini sebenarnya fasilitas sama kayak di darat hanya di bawah ke laut dan inilah bagian teknik sipil kita bisa itu nah ini ada beberapa analisa ya di offshore facilities itu karena untuk membangun untuk bangunan tengah laut itu bukan berarti bangunan itu dibangun langsung di tengah laut semua orang kerja di tengah laut ngelas satu-satu enggak jadi bangunan tengah laut itu biasanya dibangun di sebuah fabrikator fabrikasi itu ada di darat di darat kemudian setelah jadi itu baru dibawa ke laut dan di install di tengah laut itu perbedaan dengan onshore karena kalau onshore kan proyeknya dimana kita bangun di sana langsung tapi kalau bangunan offshore itu tidak bisa bangun di laut karena tidak memungkinkan bangun di laut nah ini beberapa ada pre-service jadi sebelum bangunan itu di install di tengah laut ya inilah ada namanya skidet load out load out itu proses penarikan dari dari fabrikasi dari darat ke atas kapal transportasi adalah proses membawa barang itu dari dari fabrikasi ke tengah laut dibawa oleh kapal kemudian lifting itu di tengah laut diangkat diangkat dipindahkan ke atas jaket mungkin nanti ada sedikit ilustrasi ada sedikit video yang bisa saya share di situ mungkin ada sedikit gambaran buat teman-teman terus juga untuk in-service ini ada beberapa operating condition berdasarkan angin gempa ledakan dan juga api api itu biasanya kebakar kurang lebih seperti itu nah ini saya ada sedikit video sedikit video terkait yang namanya pre-service analisis ini bukan dari proyek saya langsung cuma ini cortesi ini disclaimer bukan dari proyek saya langsung ini hanya referensi dari referensi untuk sekedar edukasi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini mungkin yang dinamakan jaket jaket structure yang ceritanya akan ditarik akan ditarik ke atas barge barge itu kapal jadi prosesnya kurang lebih seperti ini ditarik karena barang sebesar ini mungkin ada keterbatasan crane tidak bisa mengangkat akhirnya ditarik diseret ini yang dinamakan skeded loadout nah biasanya pengerjaan ini membutuhkan waktu kurang lebih 12 sampai bukan waktu yang sebentar ya maksudnya 12 jam bisa 18 jam tergantung dari checking proses nah mungkin di teman-teman sebelah kanan itu ada barge nanti akan dinaikkan di atas kapal kurang lebih itu tadi saat jaket itu diseret dari darat menuju atas kapal kurang lebih tadi prosesnya seperti itu kemudian dari di atas kapal tadi dibawa ke tengah laut untuk proses instalasi kurang lebih seperti ini kemudian 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu yang disebut namanya installation. Yang tadi kan kita sudah membahas EPC dan ada AI. Nah itulah installation. Biasanya installation bagi teman-teman offshore. Dan proses instalasi itu teman-teman sipil pun bisa terlibat di situ. Karena saya punya beberapa teman-teman pun mereka bekerja di installation, bagian installation. Nah ini input beberapa software yang mungkin digunakan di industri EPC, terutama oil and gas, power plant, atau mungkin industri pertambangan juga mungkin menggunakan software yang sama. Dan biasanya software start pro untuk menghitung struktur, start foundation untuk menghitung fondasi, matri-d juga untuk fondasi. Ini untuk onshore dan untuk offshore biasanya spesifik di Saks atau Sesam. Tapi sesam saya rasa tidak terlalu banyak yang menggunakan di sini. Di sini familiar pasti Saks. Dan juga yang terlebih paling penting adalah manual calculation. Karena manual calculation, tadi saya sudah singgung, belajar terbaik adalah di proyek. Terutama proyek yang membuat kita untuk cepat-cepat submit. Dan biasanya kita tidak punya waktu untuk mendesain, untuk memodelkan melalui software. Manual calculation adalah senjata terakhir. Itu yang harus kita kurang lebih proses dari manual calculation ini yang biasanya paling powerful. Di keterbatasan waktu, inilah yang menjadi acuan. Kemudian dari kode-kodenya, di sini ada ISC, ACI untuk konkret. Mungkin kalau dari kode, teman-teman fresh graduate, tidak perlu menghafal. Tidak perlu menghafal, hanya cukup tahu saja ISC untuk baja, ACI untuk konkret, sudah cukup. Karena nanti biasanya kita akan meletalkan saat sudah bekerja nantinya. Terus, nah ini, gimana caranya untuk part of this industry? Saya akan bilang yang pertama no zero start. Jadi kalau teman-teman gimana mulai dari nol? Tidak ada mulai dari nol. Karena setiap fresh graduate, itu sama. Pasti setelah lulus, itu sama-sama fresh, sama-sama dari nol. Gimana caranya buat, kita apalagi teknik sipil ya. Teknik sipil itu, selama saya kuliah dulu, saya tidak pernah tahu apa namanya start pro. Saya tidak tahu, apalagi saks, saya sama sekali tidak pernah tahu. Start pro atau saks, saya tidak pernah tahu. Gimana caranya biar kita terlihat lebih dibanding kompetitor-kompetitor lain. Oh ya, industri itu, industri kecil. Orangnya kecil, orangnya itu saja. Dan kompetitifnya tinggi sekali. Jadi kalau teman-teman bisa bilang, gimana mulai dari nol? Saya kan bilang itu tidak akan bisa mulai dari nol. Jadi pertama, upgrade skill. Skill setnya bisa attending technical training, bisa training. Atau mungkin bisa mengikuti webinar-webinar lainnya yang berupa technical information nantinya. Jadi itu memperkaya teman-teman saat nanti diinterview. Karena itu investasi yang baik. Investasi baik sekali. Kemudian cari lowongan. Cari lowongan itu bisa jadi job fair. Bisa ke company website. Atau bahkan di link-in, link-in juga banyak sekarang. Vakensi-vakensi, lowongan-lowongan kerja. Job fair itu. Dulu saya masuk pertama kali kerja dari job fair. Saya apply dari job fair. Sampai akhirnya saya diterima dari job fair itu. Dan kemudian, ini yang paling penting juga. Maintain a good relationship with others. Terutama buat rekan satu team project. Atau mungkin terutama keatasan project. Karena pernah mendengar ada namanya bos pindah bawa gerbongnya kan. Ya itulah. Pasti kalau teman-teman memiliki relationship yang lebih bagus. Itu atasan kita sampai kapanpun akan tetap ingat. Dan itu menjadi privilege buat teman-teman buat pindah dari satu company ke company lainnya. Kemudian dari agen juga banyak. Mungkin kalau dari agen lebih relevan buat teman-teman yang experience ya. Experience bisa lewat agen-agen. Salah satunya agen ini. Buat teman-teman experience. Kemudian, ya ini Indonesian engineer overseas kenapa enggak. Karena apa yang kita kerjakan di sini sama dengan apa yang mereka kerjakan di sana. Sama. Persis sama. Jadi, terbuka sekali. Terbuka lebar sekali buat engineer Indonesia. Buat kerja di luar negeri. Nah, ini terakhir dari saya. If you are dating engineer, just raise your hand. If you're not, raise your standards. Nah, ini sebenarnya joke saja sih. Sebenarnya maksudnya itu, sebenarnya maksudnya itu, engineer itu kan kita dituntut untuk patuh dan mengaplikasikan apa yang sesuai dengan code. Wajib. Kita harus ikut code. Code itu pasti sudah dibuat berdasarkan pengalaman-pengalaman. Sudah dibuat dari standar-standar yang sudah ditentukan dengan alasan kekuatan, ketahanan, keamanan. Jadi, saat kita ikut code, sudah pasti struktur kita benar, kuat, aman. Tidak akan ada pertanyaan dari klien. Kita bisa tidur nyenyak lah ya. Kemudian itu alasan kenapa kita harus jadi engineer yang, kita engineer itu memiliki standar yang tinggi. Standar yang tinggi. Just follow code, kamu bisa tidur nyenyak. Harus itu. Dan saya ada satu sedikit terakhir buat teman-teman yang setelah ini mungkin akan menjadi engineer Indonesia berikutnya ya. Saya cuma minta teman-teman ada namanya junjung tinggi nilai-nilai yang tercantum dalam code. Kita aplikasikan apa yang ada dalam code. Selalu bekerja dalam etik. Integritas sebagai engineer untuk terus memegang teguh technical etik ataupun non-technical etik. karena kita etika. Terus saat bekerja juga selalu tanamkan ada yang namanya self-belonging of project. Jadi teman-teman itu untuk engineer, kalian itu tidak pernah sadar, tidak pernah menyangka seberapa besar manfaat dari apa yang kalian bangun. Contohnya teman-teman bikin power plan, sadar gak berapa banyak rumah yang akhirnya bisa terang. yang mungkin teman-teman gak pernah sadar ternyata di dalam rumah itu banyak teman-teman anak-anak yang belajar di malam hari. Akhirnya bisa belajar yang dulunya kesulitan untuk belajar. Karena gelap sekarang bisa terang. Dan itulah. You have to be proud as an engineer. That's all. Selanjutnya kurang lebih seperti itu, Masri. Oke, terima kasih Mas Diki atas baparannya. Keren-keren banget ya. Ya tadi udah jelaskan secara general ya, apa sih IPC, terus apa sih IPC, di Oksor, apa sih di Oksor, terus ada perusahaan-perusahaan di O&G itu ada apa aja, ada orang yang penting, ada orang service, terus Mas Diki juga cerita soal gimana sih awal dia memulai perjalanan membuat masuk O&G. Ini sebenarnya gak beda jauh sama saya. Mas Diki itu kan awalnya dari Kaskus ya, aku juga dulu sempat belajar dari Kaskus. Cuma sekarang tuh gak ada gak ada gak ada wadah lagi. Semoga ICC ini bisa jadi wadah pengganti Kaskus. Soalnya dulu Kaskus tuh apa aja, kita nanya sama, pasti dijawab. Jadi bener-bener dijelasin secara detail, jalur karir, kalau sipil kemana, gak hanya sipil aja waktu itu. Itu kan O&G ini kan ibaratnya hotpot semua engineering. Dari proses, packing mesin, piping, electrical, itu semua ada. Makanya proyek ini kompleks. Iya. Tujuh. Terus sempat training juga kan, abis itu training, sertifikasinya juga, lembaganya sama, 15 tahun, upgrade. Oh iya. Ya itu mungkin buat teman-teman masukkan, masukkan buat teman-teman no zero start salah satunya buat membuat nol itu jadi satu, gimana caranya ikutan training lah teman-teman. Trainingnya dari mana aja terserah teman-teman. Yang penting teman-teman memahami proses dari training itu. Jadi, dari awal tuh emang benar tadi no zero start kita perlu tahu jalur kita tuh kemana dan kita tuh harus persiapin apa aja. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaannya Mas Diki ya. Boleh, boleh. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih dari beberapa pertanyaan beberapa teman-teman kita. Ini aku combine ya beberapa pertanyaannya soalnya jendrung seragam. Ini kan ada pertanyaan dari Mas Farhan. Mas Farhan Artianto. Juga ini sama juga kayak pertanyaan Mas Fahreza sama Mas Erizar. Itu intinya sebagai first graduate nih untuk bisa bekerja di IPC. Kira-kira kita tuh perlu mempersiapkan apa aja karena kan IPC ini kan butuh requirement yang tinggi terus kira-kira software yang kita itu kan kira-kira untuk masuk ke IPC apa aja sertifikatnya apa aja kualifikasinya kayak apa aja. Sampai tahapannya itu masuk ke multinational company. Mungkin langsung saya jawab makin. Iya mungkin kalau yang paling berpengaruh besar tuh sebenarnya dari kalau software tadi udah kita lihat ya Startpro untuk onshore kemudian ada Saks untuk offshore Startpro dan Saks itu kan benda asing sebenarnya buat teknik sipil waktu jaman saya saya sendiri saya gak pernah tahu itu Saks apa Startpro apa saya gak pernah tahu waktu kuliah waktu kuliah itu kan Sub2000 dan ETABS itu udah pakem 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 utama teknik sipil di teknik sipil di bangunan di building itu seperti itu pakemnya saya gak pernah tahu Startpro apa untuk memperkaya untuk membuat Zero Start menjadi kita selangkah lebih maju kalau saran saya sih mendingan coba kita sedikit mempelajari software-software tadi contohnya Startpro Saks itu sangat membantu sekali karena pengalaman dari saya dulu saya pun sempat training yang namanya Saks saya gak pernah tahu itu pun saya tahu dari Kaskus itu lah jadi Kaskus kadang menyarankan coba training Saks ya dari Saks itu akhirnya saya belajar software-nya belajar proses apa itu offshore apa itu bangunan tengah laut kemudian saya belajar Startpro juga bagaimana si Startpro itu cuma secara detail memang tidak perlu mendalami software-nya cuma secara proses pengerjaan alur analisanya itu yang harus dipelajari dulu sih saya pengalamannya seperti itu mungkin Mas Tri juga sama ya sempat dulu ya dulu sama juga sebenarnya requirement-nya itu perlu diingat buat teman-teman ya software itu cuma tools tapi bagaimana proses kita input parameter dan jadinya itu tergantung kita sebenarnya kalau untuk masuk ke OLNGS atau OPC itu ya kembali lagi ke pengetahuan dasar kita sebenarnya kalau kita udah punya basic kayak sub 2000 atau etaps itu ketika mau ngambil training Startpro kita udah punya padahal bayangan apa yang kita masuk cuma hanya prosesnya saja yang berbeda input nah itu udah cukup membantu tinggal apa spesifik untuk ngambil sertifikasi khusus software tapi sekali basic yang paling penting sih pengetahuan dasar itu waktu kuliah dan kalau di EPC ini jujur paling banyak itu di steel structure ada juga kalau buat author VTTT buat konkret tapi kalau buat kayak Mas Diki offshore itu udah pasti steel server iya mungkin emang kalau EPC udah dominan baja mungkin kalau dipersiapkan biasanya pertanyaan saat rekrutmen gitu di EPC itu selalu ada technical test nah itu selalu ada technical test yang saya ikutin sejak saya fresh grade 2 itu selalu ada technical test jadi kita dikasih kertas kayak ujian dikasih kertas dikasih kertas soalnya itu gambar diagram momen terus menghitung modulus apa namanya momen inersia IX IY terus section modulus XX SY dari sebuah habim gitu itu rumus-rumus dasar sih rumus-rumus dasar seperti itu yang yang biasanya keluar nanti saat technical test untuk masuk EPC selalu ada technical test yang pernah saya alami kurang lebih seperti itu mas oke cukup jelas ya tadi kan pertanyaannya sama mas Farhan mas Farha mas Farha mas Farha oke pertanyaan berikutnya nih ada juga nih pertanyaan pembayang antara pertanyaan mas Lufi dan mas Binsar tadi jelasin intinya code code atau standard code yang dipakai di OLN Guess walaupun di presentasi sudah ada tapi Mas Binsar nanya lebih spesifik ada gak sih yang standard code khusus EPC yang cuma dipakai di EPC tapi itu gak pernah dipakai di proyek komersial atau industrial mungkin kayak IPI IPI itu kan oh iya betul spesifik untuk Migas ya ya betul code nya kan Amerikan Petroleum namanya Petroleum Indonesia kalau dari Code sih contohnya API contohnya itu API tadi dari Mas Tri udah jelaskan API itu emang khusus untuk Amerikan Petroleum Institute ya udah pasti itu digunakan di non Migas maksud saya saya gak tau kalau mungkin kalau ditambang juga saya dipakai karena mungkin ditambang ada NFO tank maksudnya fuel tank tanky gitu ya bisa juga pakai pakai rumus yang sama pakai dengan code yang sama tapi sisanya sih selalu sama ISC ISC juga SNI Baja Indonesia juga kan mengacu ke ISC kemudian SNI Berton Indonesia mengacu ke SEI oh PIP PIP saya lupa singkatan PIP apa ya jadi PIP itu emang petrochemical industri praktis jadi dia khusus untuk petrochemical di PIP itu PIP itu listnya banyak sekali ada PIP pokoknya listnya banyak dari mulai arsitektur sampai civil foundation angkur bulb itu ada semua di PIP PIP itu sebagai guideline untuk petrochemical itu yang kurang lebih kurang lebih itu PIP dan EPI tambahan selain standar code itu kalau di OLM itu ada khusus namanya company standard kalau di Shell ada di EP bisa menjari praktis kalau di Aramco Aramco ada segeri Petronas ada segeri kalau pertamanya kayaknya belum nah itu jadi itu kadang kalau kita udah ngerjain satu project yang klien yang khusus misalnya Shell dan berikut di tahun berikutnya kita ngerjain yang sama kliennya Shell kita tuh udah paham untuk maupun requirement mereka apa aja selain code standard tadi iya betul ada company standard salah satunya itu iya oke 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 klien berikutnya ini ada satu kewek nih gimana sih pandangan mesdiki soal peluang seorang woman engineer dalam industri PC jadi kayak apakah ada skill-skill khusus yang jadi bergambang untuk spesifik kalau untuk gender gak ada sama sekali gak ada karena di kantor saya pun banyak banyak engineer perempuan kan banyak sekali bahkan saya punya senior dia engineer juga perempuan itu gak ada bedanya sama gak ada bedanya sama kita-kita yang laki-laki gak ada sama sekali gak ada bedanya sama sekali gak ada bedanya kalau dari kembali ke apa namanya requirement ya kita kembali ke requirement awal technical requirement untuk gender sih gak ada gak ada sama sekali terutama untuk ini ya untuk team engineering yang di kantor itu sangat terbuka dan di lapangan pun sama saya rasa gak ada bedanya mungkin buat Mbak Ratna juga itu dulu aku sempat di salah satu ikusi juga di KWT itu tuh engineer itu banyak juga cewek bahkan department managernya itu engineering engineering manager bukan department manager karena engineering manager itu kan ngebawahin banyak lagi disiplin teknik itu engineering manajernya itu dipimpin oleh cewek jadi tuh sangat besar kemungkinan buat cewek itu masuk ke dunia fisik jadi sama sih ya gak ada bedanya tidak ada bedanya iya gak ada bedanya ini ada pertanyaan dari mas azar untuk offshore di project RIC dengan jaket batasan apa aja yang dikerjakan struktur engineer yang untuk teknik sifil dengan struktur engineer dengan background teknik lautan jadi bedanya apa sih kalau buat offshore struktur engineer yang awalnya dari spil kan terus ada yang spesif untuk teknik lautan itu ada bedanya apa sejauh yang saya lakukan saya setim juga dengan anak-anak teknik lautan kita mengerjakan barang yang sama kita mengerjakan struktur yang sama baja-baja juga yang kita hitung jadi gak ada bedanya hampir gak ada bedanya cuma beda mendasarnya adalah teknik lautan memang sejak kuliah mereka mungkin sudah dibiasakan dengan yang namanya bangunan lepas pantai kalau kita kan bangunan lepas pantai kita adalah teknik pantai teknik pantai kita terjauh adalah brickwater mungkin jetty brickwater itu paling terjauh tapi kalau teman-teman kelautan dari kuliah mungkin sudah mengenal dengan yang namanya jaket topside kalau kita waktu saya kuliah saya gak mendapatkan itu tapi saat kerja dengan teknik lautan posisinya sama sama-sama struktur engineer kurang lebih sama hampir gak ada bedanya sih ya kalau di apa di platform ya platform harusnya gak ada bedanya tapi kalau teknik lautan kalau untuk OL&GES bukanya spesifik ada kayak pipe laydown offshore pipe laydown nah kalau pipe iya betul kalau biasanya kalau teknik lautan ada juga yang larinya ke pipeline selain pipeline instalasi juga metode engineer asal belajar iya itu masih bisa juga sih karena struktur cuma kalau teknik lautan biasanya ke pipa pipa instalasi pipa terus pipeline kurang lebih seperti itu oke ini ada ini pertanyaan yang menarik umum banget sih di OL&GES setelah saya lihat berbagai pengalaman Mas Diki miliki kira-kira apa alasan Mas Diki tidak menetap di satu perusahaan saja mengapa saya bisa seperti itu kayaknya di OL&GES tuh emang seringnya tuh praktisnya kutu lompat bukan kutu lompat sih kita find a better opportunity yes tetap sekali bukan kutu lompat sih kita cuma find a better opportunity saja enggak tapi kalau yang di kasus saya sama ya kayak ikut lompat enggak kalau di saya ini saya pribadi ya saya pribadi cintailah profesimu karena kamu enggak tahu sampai kapan perusahaan butuhin kamu kalau perusahaan udah enggak butuh kat aja enggak jadi gini ceritanya kenapa enggak menetap di satu kayaknya saya cukup lama kok menetap di satu company lima tahun lama loh itu lima tahun tuh lumayan lama lah iya lumayan lah lima tahun cukup lama cuma kalau tidak menetap ya find a better opportunity aja itu kalau di suasana kami begitu cuma kadang sempat jadi siangan juga sih Pak Pak bikin dulu ada saya di kantor itu nanya ke saya kamu udah lama berapa sekian tahun pak kan cukup lama lah di atas 3 tahun wah ini bener ya kalau kamu lama orang-orang saya udah lompat-lompat kemana soalnya kalau melihat di atas 3 tahun tuh aneh iya terkadang kan ada yang namanya oil and gas kan gini ya komoditas ya siklus jadi itu yang tergantung gede-gede sih itu kan sangat dipengaruhi namanya fluktuatif itu ya fluktuatif harga minyak saat harga minyak turun itu bukan kita yang mau keluar tapi memang kita yang harus keluar terus tiba-tiba ada satu company yang ternyata wah disana ramai proyeknya banyak proyeknya ya pasti orang itu bakal kesana semua ramai disana itulah yang terjadi di industri migas itu karena saya jarang yang bertemu dengan yang puluhan tahun di satu company ya cintailah profesimu lah oke ya abis lah ini ada mana tadi pertanyaan dari ini nih Mbak Reva nih tapi bukan terkait struktur engineer nih karena oleh NGS kan untuk sebagai teknik simpel ini kan sebenarnya banyak ya dia nanya dia itu lagi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge modeling dan program project control kira-kira apa aja sih dari skill-skillnya dari Pak Reva ini yang bisa membantu buat deliver untuk master performance atau industrial NGS mungkin ini ada struktur narkotruktur sama project control jadi ya ada dua kemungkinan buat VMP atau iya kalau dari jembatan eh jembatan ya tadi ya mas kalau gak salah ya jembatan jembatan juga kan mungkin kalau jembatannya berupa jembatan rangka itu kan ada strukturnya yang jelas kalau dari experience-nya bisa juga sebagai structure engineer tapi kalau dari project control dia otomatis dia akan lari ke project control ada lagi departemen yang berbeda dengan departemen structure engineer dia ada project control project control tugasnya ngapain ya memantau project make sure project itu meet budget sama schedule kalau skillnya skillnya pasti balik lagi kalau untuk menjadi structure engineer pasti ke structure unstruck ya analisa struktur itu wajib wajib harus memahami itu kemudian kalau untuk menjadi project control ya tadi posisinya akan berbeda dengan structure engineer atau civil engineer iya primavera atau mungkin kurva S kurva S saya tidak begitu memahami project control soalnya kita tambahin mungkin ya jadi kalau misalkan di project management buat EOL&GES itu software-nya di primavera jadi kita belajar scheduling juga critical ini critical kayak gitu-gitu dan juga ada salah satu sertifikasi kalau mau masuk PMP penting buat itu sertifikasi PMP project management profesional itu lumayan harganya tapi itu sertifikasi pengapainnya secara global untuk yang jalur project management dari project management sebenarnya meroleh banyak kita seperti control project trainer project kontrol terus kontrak management tidak ada berbagian software tapi yang general itu yang itu belajar primavera terus nampil BFB project management oke oke masri di mute kayaknya oh sorry ada pernyalahan dari mas Rolangi jika bekerja di konseran dokter untuk spesifik siap under pressure dalam pekerja ini gambarnya seperti apa ya oh jadi gambaran under pressure kerja di PC kayak apa sih mas kayaknya gak cuma IPC aja kerja under maksudnya kalau kerja under pressure sih kayaknya bukan di bukan di PC aja bukan di civil struktur aja semua kerja kayak under pressure tapi mungkin biasanya kalau di IPC karena kita berhubungan sama disiplin lain under pressure itu terkadang ada contohnya kita desain fondasi desain fondasi sudah kita set pancangnya sudah kita set fondasinya sudah siap dipancang tiba-tiba ada perubahan loading perubahan berat dari teman-teman mekanical yaitu kita harus hitung cepat seperti itu kurang lebih under pressure nya terus under pressure biasanya sama juga untuk semua konsultan pasti under pressure dengan yang namanya schedule dengan namanya schedule pasti kejar-kejaran semua karena target kita adalah memenuhi standar schedule dan memenuhi menyelesaikan project based on schedule and based on budget karena kalau lebih dari itu siapa yang mau menanggung kita punya man hour yang harus kita harus dibayarkan oleh company kita siapa yang mau menanggung itu itu under pressure kita kayaknya sama sih untuk semua konsultan pasti schedule budget dan ada perubahan-perubahan dari disiplin lain itu sudah jawab ya ini pertanyaan terakhir ya dari Pak Omar nih ini kalau buat untuk mempersiapkan untuk bekerja di luar negeri pada sektor negas itu kira-kira apa aja mungkin setelah berkarir selama kira-kira untuk ke pasar global yang dipersiapkan yang pertama yang jelas bahasa Inggris kali ya yang dipersiapkan untuk bekerja di luar negeri yang pertama sih bahasa Inggris pertama terus yang kedua biasanya experience experience-nya pasti perusahaan luar negeri karena maksudnya perusahaan dari negara yang lain tidak akan mengambil resiko dengan 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 tidak match-nya requirement mereka dengan CV kita jadi biasanya mereka akan mengambil yang experience jadi usahakan experience kita align dengan apa requirement mereka terus yang kedua bahasa Inggris yang ketiga yang paling powerful adalah referral jalur reference jadi makanya tadi saya pernah bilang saya menyinggung kita harus punya good relationship dengan orang lain fungsinya apa ada orang yang akhirnya pindah kerja ke luar negeri dia diajak sama temannya kemudian saat kita nanya ada longan gak disana oh ada nih kirim CV aja ke saya saya kirim CV ke orang dalam ini orang dalam tanda positif ya orang dalam itu jauh lebih baik makanya saya selalu menekankan untuk para fresh graduate nanti coba jalin komunikasi yang baik dengan teman dengan sesama teman satu tim atau dengan senior karena biasanya untuk luar negeri dibutuhkan experience minimum experience kurang lebih biasanya sih 5 tahun 5 tahun udah bisa apply keluar dan apabila ada senior yang disana atau mungkin dulu ada teman project yang satu project yang udah disana itu bisa lebih mudah untuk kesana dan juga dari CV itu harus relevan dengan apa yang diminta oleh company dari sana itu yang harus dipersiapkan ini ada pertanyaan tambah juga nih terlihat tadi yang kuasa Inggris nah sedikit itu kira-kira butuh pupil atau IELTS gak ya sejauh ini sih enggak ya tapi saya dengar untuk Australia untuk Australia ya mereka butuh IELTS tapi sejauh ini kayak Singapura atau Middle East enggak sih Middle East enggak enggak butuh IELTS enggak butuh sertifikasi bahasa Inggris enggak karena bahasa Inggris kita cuma nanti saat di interview itu full bahasa Inggris sisanya enggak sih enggak dibutuhkan sertifikasi seperti itu kecuali Australia saya ingat saya Australia butuh IELTS ya tadi aku juga ingat dulu ada pertanyaan juga gini waktu dikasih dulu itu kalau mau keluar negeri itu minimal pengalaman minimal dvc lokal itu lima tahun itu ntar kalian coba untuk mempunyai di luar minimal lima tahun tapi emang benar sih ada temanku dari di KVT dia tuh lima tahun murni di lima tahun di KVT habis itu dia pindah ke JGT Alkobar di meter tapi ini oke selagi pertanyaan terakhir apa sih beda detail tahap desain dalam fit sama dvd terakhir terakhir oke kalau feed itu kan satu step sebelum detail jadi feed itu tidak jadi feed itu tidak selengkap detail desain atau tidak selengkap IPC karena feed itu outputnya tidak untuk dibangun tapi untuk ditenderkan nantinya feed itu untuk ditenderkan oleh bidder IPC yang nanti dijadikan mereka sebagai basis mereka memasukkan harga basis mereka memasukkan harga penawaran nah nantinya hasil dari feed itu akan digunakan juga oleh teman-teman IPC kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan apa yang sudah selesai dari feed didetailkan jadi mungkin kalau bisa dibilang feed itu sekitar 60-70% dari detail detail dalam artian tidak bisa langsung dibangun jadi harus melalui proses detail desain setelah itu itu kurang lebih untuk feed oke 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 udah cukup ya jadi pertanyaannya udah semua dibewak oleh mas ini kalau misalkan ada pertanyaan lagi mungkin bisa lewatkan ini mas mungkin bisa nanya di grup ya iya boleh gak apa-apa sih gak masalah di grupnya SVA ini bukteknya nih mana ya mas Azhar halo 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 gimana gimana iya ini ini pertanyaannya udah oke 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 penyerahan kalau saya kasih mas jawab jawab terima kasih banyak mas di aditan terima kasih banyak mas Miki udah ya jadi semua pertanyaan sudah terjawab mungkin nanti kalau misal teman-teman ada pertanyaan lain yang kira-kira di tengah jalan atau setelah setelah konferensi ini setelah sering sesini boleh diskusi di grup jadi grup itu boleh teman-teman memanfaatkan diskusi kebetulan Mas Diki juga sudah member aktif di ICSI main grup ya berikut dengan Mas Tria kita juga ada di dalam situ jadi silahkan teman-teman mau yang fresh juga jangan sungkan-sungkan silahkan dimanfaatkan untuk diskusinya jadi karena hari ini tadi mulai jam 7 ya sekarang sudah hampir jam 9 WIB belum yang teman-teman WIT dan sorry WIT dan WIT jadi sementara dicukupkan kita lanjutkan ke sesi penyerahan sertifikat tim ICSI admin boleh dibantu subscribe untuk itu sebentar sebentar oke ya baik terima kasih banyak Mas Diki Mas Diki Maulana hari ini dari beberapa hari kemarin sebenarnya sudah nyiapin ini ya sudah nyiapin materi sudah briefing bareng sudah ngulangkan waktu dari yang seharusnya cukup padat terus kemarin juga ada sempat assignment dari kepandatan itu tadi kami berterima kasih banyak atas keluangan waktunya berikut virtual virtual sertifikat yang kami show atau kami display di di conference malam terima kasih Mas Diki Maulana sudah sudah bersedia melakukan waktu sebagai speaker dan menyiapkan semua materinya untuk teman-teman member ICSI oke terima kasih Mas Sasar komunitas ICSI ini ada closing statement gimana gimana sorry oh iya benar dari mas Diki gimana semua SSI ini jadi apa ya closing statement buat mas Diki oke apa kalau dari kalau dari saya yang pertama terima kasih ya buat tim ICSI semoga ini bisa jadi di forum komunitas buat teman-teman sivil ya teman-teman sivil yang dulu saya rasakan saya sulit buat mendapatkan informasi di luar sivil yang kita tahu mungkin dengan adanya adanya grup ini bisa menggantikan dulu saya dapat informasi dari kaskus ternyata teman-teman sekarang teman-teman muda bisa mendapatkan informasi yang saya dulu dapatkan dari kaskus dari sini semoga bisa banyak berkontribusi untuk menyebarkan informasi yang lebih baik yang pasti dengan tidak anonim kalau di kaskus masih bisa anonim jadi confidential info bisa di-share aja peluangnya terbesar terbuka sangat lebar apalagi depan ini kalau aku baca outlooknya buat OLNGAS sampai 2030 untuk pertumbuhan kurek-kurek migas itu bakal berlebih banyak lagi kayak ke depan terhadap proyek dari BIPI ini masih ada nunggu Masela terus di luar masih ada nantar gas jadi persiapan kalau misalkan mau masuk ke dunia OLNGAS atau dunia EPC itu timing peaknya itu bakal beberapa tahun ke depan itu sampai 2030 nggak kayak 2014 ketika Shell Oil booming itu susah banget loongan ini pasanya udah berubah iya makanya makanya jadi timing lipas yang awalnya sebelum mungkin tonton sebelum waktu pandemi take start up sekarang waktunya selain kedepannya ini cerah untuk di industri gas meskipun memang sangat kompetitif perlu diketahui teman-teman jadi yang sekarang terjadi adalah mungkin mineral alam dan gas itu kita cukup melimpah di Indonesia tetapi untuk yang kita masih banyak sekali dari teman-teman ekspatriat nah itu besar harapan dengan dimulainya ekspertise seperti Mas Dikimba Olana terus kemudian Mas Triaditan Ugura juga yang memulakan waktu bersedia memulakan waktu untuk sharing session ini teman-teman yang next generation genzi genzi-genzi next generation bisa prepare buat nanti dari rasionya yang mungkin cuma 10% dari total itu dari total tim cuma 10% teman-teman dari Indonesia padahal yang dikelola adalah sumber daya alam dalam negeri itu bisa naik jadi silahkan dimanfaatkan grupnya teman-teman untuk diskusi apapun itu sejauh on track kita tidak membatasi oke dari Mas Diki ada lagi kah? udah kalau dari saya cukup itu baik oke terima kasih juga Mas Triaditan Ugura Mas Mokan minta tolong di show juga oke sama-sama kita ketemu lagi mungkin foto bareng Mas iya oke 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 jadi tahap selanjutnya adalah foto bersama teman-teman yang masih di room saya mohon tersedia teman-teman yang masih open camp oke mau dibantu ya mau dibantu admin ICC untuk oke mas Acer bantu hitung aja ya mas oke siap boleh oke foto dimulai dari satu dua tiga berapa kali nih? dua kali ya bebas dua kali speaker speaker dulu mas nanti setelah itu sama participant oke oke speaker dulu oke speaker dulu oke satu dua tiga udah sekarang sama participant ya betul Mas betul oke oke udah banyak yang open camp nih oke satu boleh gak bebas teman-teman satu dua tiga oke terima kasih semuanya sampai ketemu di next conference teman-teman mumpung mas Acer ya kenapa boleh diulang kak mas boleh diulang ya boleh 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 oke diulang teman-teman mohon maaf mohon maaf oke iya mumpung mas ada 50 orang oke kita akhirnya mas tiga slide kita satu-satu ya oke boleh udah siap oke satu dua tiga oke good sip sip thank you sudah ya dikarenakan kita sudah di pengunjung acara jadi kami dari ACCE team terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Diki Maulana terima kasih juga untuk Mas Triadita teman-teman sekalian semua juga yang aku bertanya yang tadinya besar harapan yang tadinya tidak ada pandangan sekalipun IPC ataupun industri migas semoga terjawab nanti kita mungkin akan ada konferen-konferen selanjutnya dan mungkin teman-teman kalau misalnya bisa support kami kami mungkin nanti akan ada mentoring ya nanti sedang kami godok sedang kami sedang kami olah nanti mungkin ditunggu saja yang pasti pesan kami dari internal tim MyCCI adalah silakan dimanfaatkan buruknya sejauh itu diskusinya on track kami tidak akan pernah membatas terima kasih banyak teman-teman cukup ya oke oke terima kasih banyak teman-teman di isikan list terima kasih banyak Mas Diki Maulana terima kasih banyak sampai ketemu lagi sehat-sehat selalu Mas amin oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih